Pihak PSSI kini memutuskan untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah setelah berkoordinasi dengan pemerintah. Setelah PSSI berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini ke Menpora, akhirnya PSSI resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, ujar Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan. PSSI pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menpora Zainuddin Amali yang telah mendukung rencana ini. Semua persyaratan yang diminta oleh AFC segera kita siapkan dan akan kita kirimkan secepat mungkin. Akan tetapi, rencana Indonesia dalam mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 menjadi sorotan media Vietnam. Pasalnya, jika Indonesia berhasil menjadi tuan rumah, maka Vietnam akan mendapat kerugian. Tim yang menjadi tuan rumah nantinya akan terdoroang ke grup unggulan dalam pot undian, dan tim lain harus menggantikan mereka. Dengan demikian, Vietnam akan turun ke pot 3, maka mereka pastinya akan mendapatkan lawan yang lebih berat yaitu menghadapi tim-tim unggulan, pot 1 dan pot 2.